Intro Halo adik-adik, ketemu lagi hari ini sama kakak Mira Nah adik-adik, gimana semua kabarnya di rumah? Luar biasa, semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya Nah adik-adik, kakak Mira mau tanya di sini Siapa yang udah siap bina iman hari ini? Angkat tangannya Oke adik-adik, sebelum kita mulai bina iman hari ini Kita harus berdoa dulu pintar Jadi adik-adik, sikap yang manis ya Kita berdoa sama-sama Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang Jari manis pakai cincin, jari kelingkingku sayang Ku berhitung, satu, dua, tiga, empat, dan lima Lipat tangan, tutup mata Mari kita berdoa Demi nama Bapak Demi nama Putra Dan demi Roh Kudus Amin, amin, amin Tuhan Yesus yang maaf pengasih Yusyukur kami haturkan kepadamu Atas berkat dan rahmatmu yang kami terima sampai hari ini Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai bina iman online hari ini Kiranya kau berkati pertemuan kami dari awal sampai akhir Doa ini kami serahkan ke dalam tanganmu Sebab engkau pengantara kami kini dan sepanjang masa Amin Demi nama Bapak Demi nama Putra Dan demi Roh Kudus Amin, amin, amin Oke adik-adik Pokoknya adik-adik harus semangat mengikuti bina iman hari ini Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Kau kiralah Kau kiralah Kau kiralah Yesus selalu mencinta pada saya Kau kiralah 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 Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil namamu Juga dia panggil namamu Kukiranglah Kukiranglah Yesus Selamat cinta pada saya Kukiranglah 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 Tuhan ku jawab ya 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 Aduh senangnya naik kereta Kereta besar buatan Tuhan Sepirnya Yesus jangan lulus Siapa mau ikut pergi ke surga Aduh jalan tak naik kereta Kereta kecil buatan Iblis Sepirnya nentu tak bisa duduk Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka Aduh senangnya naik kereta Kereta besar buatan Tuhan Sepirnya Yesus jangan lulus Siapa mau ikut pergi ke surga Aduh jalan tak naik kereta Kereta kecil buatan Iblis Sepirnya nentu tak bisa duduk Jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka Halo adik-adik Kertemu lagi sama Kakadita Nah adik-adik tadi sudah berdoa dan sudah bernyanyi Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan Yuk adik-adik di rumah duduk yang manis Siapkan alkitabnya Kita sama-sama mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini Oke adik-adik hari ini Kakadita akan bercerita Tentang Tuhan Yesus yang memanggil ke-12 muridnya Bacaannya diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11 Sebelumnya Kakadita mau tanya nih Adik-adik tau gak siapa murid Yesus yang pertama? Nah benar adik-adik Murid Yesus yang pertama adalah Simon Petrus Atau biasa yang dikenal Didimus Simon Petrus ini seorang nelayan Dan ia mempunyai perahu sendiri Untuk berlayar dan mencari ikan Pada suatu malam Petrus pergi ke tengah laut Untuk menebarkan jalannya Tetapi ternyata Simon Petrus tidak mendapatkan ikan Satupun adik-adik Padahal Simon Petrus sudah bekerja Dari malam sampai pagi hari Tetapi ternyata ia tidak mendapatkan hasil Ia tidak mendapatkan ikan sama sekali Hingga akhirnya saat pagi menjelang Simon Petrus memutuskan untuk Kembali ke tepi pantai Dan pada saat Simon Petrus menepi Ternyata Simon Petrus melihat Begitu banyak orang yang sedang berkumpul Untuk mendengarkan firman Tuhan Yesus Dan di saat yang bersamaan Ternyata Tuhan Yesus melihat Simon Petrus yang sedang menepikan perahunya Lalu Tuhan Yesus menghampiri Simon Petrus dan naik ke perahunya Akhirnya Yesus duduk di atas perahu Simon Petrus Dan mengajar dari atas Dari atas perahu Kepada semua orang yang ada di tepi pantai tersebut Setelah Yesus Setelah Yesus selesai mengajar Lalu Yesus berkata kepada Simon Petrus Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tembarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Tetapi Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus Guru Kelas sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi Apabila engkau menyuruhnya Maka aku akan menebarkan jala kembali Akhirnya Simon Petrus pun berlayar ke tengah laut Dan menebarkan jala Dan apa yang terjadi adik-adik Ternyata Simon Petrus mendapatkan begitu banyak ikan Hingga perahu Simon Petrus penuh dengan ikan Dan hampir tenggelam Sampai ia harus memanggil satu perahu lagi Untuk membawa ikan-ikannya ke tepi pantai Akhirnya Petrus sadar Dan ia malu Karena ia merasa berdosa Akhirnya Simon Petrus berkata kepada Tuhan Yesus Tuhan Pergilah daripada aku Karena aku ini adalah seorang berdosa Dan semua orang yang di tepi pantai pun Sangat takjub melihat apa yang terjadi Karena Begitu banyak ikan yang ditangkap oleh Simon Petrus Sebaliknya Apa yang dikatakan Tuhan Yesus adik-adik Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus Ikutlah aku dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Nah Adik-adik Tahu gak penjala manusia itu apa sih Penjala manusia itu adalah Orang-orang yang mau mengajak Teman Saudara Atau orang-orang di sekililingnya Untuk bertobat Untuk semakin dekat dengan Tuhan Untuk rajin berdoa Nah Setelah itu Setelah Yesus berkata seperti itu Pada Simon Petrus Akhirnya Simon Petrus pergi mengikuti Tuhan Yesus Tetapi Tidak hanya Simon Petrus Disitu ada pula teman dan saudaranya Ada Yaakobus Dan juga Yohanes anak-anak Sebedeus Akhirnya mereka semua pergi meninggalkan perahu serta ikannya Lalu pergi mengikuti Tuhan Yesus Untuk menjadi penjala manusia Nah adik-adik Begitu ceritanya adik-adik Jadi Tuhan Yesus mau kita menjadi penjala manusia Untuk bisa menebarkan cinta kasih Menyebarkan firman Tuhan Dan membawa banyak orang Untuk semakin bertobat Dan percaya kepada Tuhan Yesus Oke adik-adik Sekarang kita mau Aktivitas nih Aktivitas hari ini Kakak Adita butuh Kertas warna-warni Ukuran berapa aja ya adik-adik Kertas hava es Dan alat mewarnai Atau alat menggambar Boleh pensil warna Boleh crayon Ataupun spidol Nah tadi ceritanya tentang Penjala manusia Simon Petrus adalah seorang nelayan Nah hari ini Kita mau melipat adik-adik Kita mau membuat ikan Nah gimana cara bikinnya Yuk adik-adik semuanya Ambil kertas warnanya satu Terus adik-adik lipat nih Yang pertama kali adik-adik harus lipat menjadi segitiga Nah untuk adik-adik yang masih kecil Bisa minta tolong ya Sama mama papa atau sama kakaknya di rumah Biar bisa dibantu Nah nanti jadi segitiga seperti ini adik-adik Setelah jadi segitiga seperti ini adik-adik lipat lagi nih Jadi segitiga yang lebih kecil Oke Sudah adik-adik sudah punya segitiga yang lebih kecil Kalau sudah bisa kita buka nih Kita buka Terus kita lipat Jadi persegi panjang ke bawah begini Jadi ke bawah Kalau sudah Nih disini ada segitiga Ada segitiga Segitiganya adik-adik dorong ke dalam nih Itu didorong ke dalam Kanan sama kirinya Jadi kayak atap rumah adik-adik Nih Nanti hasilnya seperti ini Nah jadi nanti ada empat Kakinya Kalau sudah Nah Ini ada garis setengah nih adik-adik ya Garis setengah setengah ketiganya Adik-adik lipat Nih Nggak usah lurus di garis Nggak apa-apa adik-adik agak ke samping Kita mau bikin ekornya nih Kanan sama kirinya dilipat Nah Kalau sudah Tinggal dibalik adik-adik Nah Ini ikannya sudah jadi Setelah sudah selesai dilipat seperti ini Adik-adik hias Nih Kakak Dita sudah punya yang sudah dihias Dihias ikannya Jadi seperti ini Lalu kalau sudah Adik-adik ambil HVS nya Dan jangan lupa pakai lem ya Adik-adik bisa tempel Dan adik-adik bisa bikin beberapa ikan Lalu dihias Kak Dita sudah punya nih Yang sudah ditempel Dan sudah dihias Nah Sekarang adik-adik buat aktivitasnya Lalu jangan lupa ya Hasilnya dikirimkan ke kakaknya Oke adik-adik Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan Bila Ru'alah ada di dalamku Kukah menari Seperti dok menari Bila alat ada di dalam Kukan menari Seperti dok menari Kukan menari Kukan menari Kukan menari Seperti dok menari Kukan menari Kukan menari Kukan menari Seperti dok menari Terima kasih 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 Terima kasih